Pertanyaan yang bagus, bagaimana caranya bersabar saat difitnah? Oke, apakah kita marah kalau difitnah? Oh marah, wajar. Kita nggak begitu kok. Tetapi kalau kita marah, apakah pemfitnah senang? Oh iya, kebahagiaan para pemfitnah, kebahagiaan para pembenci adalah kita bereaksi secara buruk. Karena gini ya, orang memfitnah itu kan mengirimkan keburukan. Harapannya kita berlaku buruk. Karena suksesnya seorang pemfitnah adalah kita menjadi seburuk yang difitnahkan. Padahal kita kan orang baik. Kalau dilontarkan fitnah bahwa kita orang tidak baik, lalu kita berlaku baik, fitnah itu akan batal sendiri. Memang butuh waktu ya. Karena yang mendengar lebih dari satu, semakin Anda terkenal, semakin repot. Karena orang terkenal itu gampang sekali menyebar keburukan. Dengarkan ini ya. Kebaikan itu lebih sulit menyebar daripada keburukan. Karena berita kebaikan itu tidak menjadikan rating TV tinggi. Tidak menjadikan majalah koran terjual luas. Kalau semuanya cerita, anak saya lulus, di nomor satu, oh ibu saya pandai memasak. Tidak ada berita. Tetapi berita buruk tentang orang baik itu paling cepat menyebar. Dan kalau Anda orang baik, Anda akan menjadi target dari kebencian. Menjadi target dari fitnah. Karena kan yang bekerja melawan sistem Tuhan terhadap pemulihaan orang-orang baik. Jadi sistemnya Tuhan itu kan memuliakan orang-orang baik. Yang bekerja melawan itu adalah setan. Setan tidak ingin melihat Anda sukses. Menjadi cemerlang. Berpengaruh. Mempengaruhkan kebaikan. Amar ma'ruf na'imukar. Mempengaruhkan kebaikan, mencegah terjadinya keburukan. Oh, setan tidak suka. Setan tidak mau itu terjadi. Jadi direkrutlah orang-orang yang hatinya sesuai. Orang-orang yang keji. Perhatikan, tidak ada orang baik memfitnah. Hanya orang jahat yang memfitnah. Perhatikan wajah-wajah mereka. Wajah mereka mencerminkan kejahatan. Karena tidak mungkin orang yang berwajah terduh memfitnah. Tidak mungkin orang-orang yang berwajah penyayang memfitnah. Nah, apabila kita mengerti anatomi gitu. Dari orang-orang yang membenci, dari yang memfitnah ini. Anda tidak mau ikut-ikut di dalam dialog, kancah, polemik dengan mereka. Jadi bersabar dalam masa difitnah itu tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan mau memberikan ujian kepada orang-orang yang dicintai dan dimuliakannya. Diberikannya ujian yang hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang baik. Dengarkan ini ya. Ujian yang bisa diselesaikan oleh orang-orang baik itu, saya tidak katakan orang-orang hebat. Ujian yang bisa diselesaikan oleh orang baik itu adalah orang-orang yang bisa dibantu oleh Tuhan. Karena kalau orang baik tidak mudah pintar dalam mengatasi fitnah ya maksudnya. Kalau orang baik buat roket ya harus pintar. Kalau orang baik mau buat pesawat terbang ya harus pintar. Tetapi kalau menghadapi fitnah bukan orang pandai, orang baik. Karena orang baik akan diberikan ilham tentang sikap. Orang-orang baik diberikan tuntunan mengenai cara berbicara yang baik. Orang-orang yang baik ini hebat sekali dan ini terjadi dalam kehidupan saya saat menerima fitnah. Karena dikenalkan dengan orang-orang yang sebelumnya saya tidak pernah kenal. Yang powerful, yang sangat berkuasa, yang sangat kaya raya, yang membantu. Karena mereka semua digerakkan oleh Tuhan. Seperti penjahat kecil, pemfitnah itu digerakkan oleh setan. Akan ada orang-orang besar yang baik yang digerakkan oleh Tuhan untuk membantu kita. Jadi bersabar saja. Anda yang sedang di fitnah itu sedang disiapkan bagi tingkat kehidupan yang lebih baik. Damai saja, memang betul marah. Kok bisa damai? Ya, didamaikan. Bereaksinya apa? Bereaksi yang paling baik adalah reaksi terbaik bagi diri sendiri. Dia berdoa, tersenyum, sayang ke keluarga. Reaksi yang diharapkan oleh pembenci adalah Anda balik membenci. Anda lebih baik dari itu. Anda orang baik. Jadi bersabarlah. Tidak mudah memang, ya. Tapi hadiah bagi orang yang bersabar itu super sekali. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.